Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid melantik tiga pejabat Pratama Eselon II. Tiga orang yang dilantik yakni Hari Setewan sebagai penjabat sekda, Muson sebagai asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah, dan Suprayitno sebagai kepala BKSDM Basel. Bupati mengatakan dilantiknya tiga penjabat ini sekaligus memperbaiki birokrasi demokrasi yang sudah cacat dan meluruskan bagian administrasi dalam pemerintah Kabupaten Bangka Selatan agar menjadi lebih tertata. Riza menyebutkan pihaknya saat ini sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, BKN dan KSN dalam mewujudkan administrasi birokrasi demokrasi di pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan. Dan hari ini saya putuskan untuk melantik PJ Segda. Dan inilah jawaban polemik selama ini. Karena bagi saya regulasi itu sangat penting. Aturan itu sangat penting, administrasi itu sangat penting. Bukan tidak tegas. Takutnya apa yang kita lantik nanti akan menjadi hal presiden buruk lah. Buat yang lain-lain. Makanya saya putuskan untuk bagaimana regulasi setelah administrasi perbaiki dulu baru kita menjalankan roda pemerintahan. Harapannya yang dilantik nanti Pak? Ya saya pikir kalau PJ ini kan jenderalnya. Cuman dari SK Kementerian Dalam Negeri kan tertuang juga tugas salah satu tugas PJ Segda ini adalah akan melelang. Melelang segda definitifnya. Nah mungkin tugas pertama beliau adalah melelang untuk segda. Bupati berharap dengan dilantiknya tiga penjabat ASN Eselon II ini dapat memberikan kontribusi dan energi yang baik bagi pembangunan di Bangka Selatan. Tony melaporkan dari Bangka Selatan.